Pak Ari, Pertamina Grand Prix of Indonesia di 2024 ini menjadi tahun ketiga diselenggarakannya dan diselenggarakan di Indonesia tentunya sejauh ini. Bagaimana persiapannya Pak dan temanya apa Pak tahun ini? Ya terima kasih sebelumnya Mbak Syaf dan saya bisa yakinkan bahwa ini bukan hanya sekedar event ketiga tapi ini juga kita kembali lagi dengan bangga membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia ini adalah negara yang patut disegani untuk penyelenggaraan event-event berskala internasional. Untuk persiapan di tahun pertama dan tahun kedua tentunya banyak pelajaran yang kami dapatkan dan apalagi animo masyarakat yang datang ke Mandalika semakin tahun semakin tinggi. Di tahun ini persiapan dari infrastruktur terus kami perbaiki dari mulai circuit, dari mulai pedok, dari mulai jalur transportasi, dan yang terpenting sebenarnya semakin tahun kolaborasi ITDC di bawah holding in journey dengan para stakeholders, dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Ini semakin hari semakin membuahkan satu sinergi yang luar biasa. Ini sebenarnya sudah bukan lagi merupakan eventnya ITDC atau bukan lagi eventnya in journey tapi ini adalah eventnya Indonesia karena ini sudah menjadi sebuah kegiatan dan kalender nasional Mbak Syaf. Apa yang membedakan dengan penyelenggaraan di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak Ari? Pak, kalau ditanya perbedaannya sangat banyak sekali. Saya mulai bicara dulu dari bagaimana kita mengantisipasi animo masyarakat yang dari tahun ke tahun itu selalu mengeluhkan mereka datang ke Mandalika itu sulit sekali. Pertama dari konektivitasnya, dan yang kedua dari tempat tinggalnya. Di tahun ini, Alhamdulillah kita menunjukkan sinergi BUMN yang sangat bagus dengan Garuda Indonesia, dengan Citilink, dengan Pelita, khususnya dengan Garuda sebagai official airline kita di Petamina Grand Prix of Indonesia ini. Mereka bersedia untuk menambahkan rute penerbangan dari Jakarta, dari Surabaya, dan khususnya dari Bali yang akan diperbanyak. Dan yang sangat membedakan, di tahun ini rute penerbangan pulang setelah acara RIS nanti selesai juga diperbanyak, Mbak. Jadi nanti kalau misalkan ada penonton atau masyarakat yang kurang lebih ragu untuk bisa mendapatkan hotel atau penginapan di Mandalika atau sekitarnya, itu nggak perlu khawatir. Mereka bisa memesan tiket kembali ke Jakarta, kembali ke Surabaya, kembali ke Bali. Itu nanti dari jam 6 sore hingga jam 11 malam itu cukup banyak sekali penambahan-penambahan penerbangan dari kawan-kawan dari airlines. Itu yang pertama, Mbak, dari sisi akomodasi. Lalu yang kedua, kita juga meyakinkan bahwa acara MotoGP ini adalah merupakan pesta dari Nusa Tenggara Barat. Kemarin kita juga alhamdulillah berhasil mendapatkan kesepakatan dari pihak Dorna bahwa nanti di tanggal 25 September pada saat para pembalap-pembalap itu nanti akan datang, akan ada 12 pembalap top ranking akan melakukan parade di kota Mataram. Nah, parade ini tentunya juga kalau masyarakat masih ingat, kita pernah menjalankan parade yang serupa di tahun 2022, tapi di Jakarta. Nah, kalau ini ada di Mataram. Kenapa ada di Mataram? Ya karena memang berdasarkan pengalaman di dua event pertama, dampak ekonomi yang terbesar, yang hampir kurang lebih 400 miliar lebih, selama satu minggu itu dampaknya adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi nanti masyarakat akan melihat pawai atau parade, para pembalap itu akan datang. Lalu yang membedakan yang terakhir, yang juga sangat signifikan, akan adanya Museum of MotoGP. Ini adalah museum pertama di dunia. MotoGP, ITDC bekerja sama dengan Dorna. Kita sepakat, kita akan ada museum. Di sini akan banyak sekali barang-barang memorabilia, banyak barang-barang yang nanti bisa, apa namanya, pengunjung bisa melihat. Dan museum ini bukan hanya khusus untuk MotoGP. Museum ini akan selamanya. Yang nanti ke depannya, museum ini akan berupa sebuah bangunan permanen yang sangat megah, yang namanya adalah Pertamina MotoGP Experience Gallery. Nah, ini merupakan sebuah hal-hal yang sangat membedakan. Kalau berbicara tentang tema, Pak, ada tidak tema spesifik yang memang disiapkan untuk gelaran di tahun ini, Pak? Ya, bicara mengenai tema, memang tahun ini kita mau mencoba merepresenting Indonesia. Makanya namanya The Spirit of Indonesia. Kita bukan hanya sekedar menonjolkan satu atau dua daerah, tapi kita mencoba memberikan penampilan, khususnya nanti pada saat di opening ceremony, yang durasinya hanya tujuh menit, diberikan oleh Dorna, kita akan ada koreografi dari 250 performer, itu nanti akan menampilkan sebuah tarian, akan menampilkan sebuah sesuatu yang sangat luar biasa, yang saya yakinkan belum pernah ada yang melihat sebelumnya. Dan ini sudah kita lakukan rehearsal, sudah kita lakukan latihan, dan sudah disetujui selama tujuh menit ini. Nah, Spirit of Indonesia ini juga kita bawa di acara-acara UMKM kita. Kenapa? Karena UMKM ini pun juga kita juga ingin menampilkan kekayaan atas Indonesia. Jadi kita akan banyak sekali nanti teman-teman dari UMKM, dari berbagai penyuruh nusantara yang akan bergabung untuk join di area bazar dari MotoGP ini. Tadi Bapak bilang dengan adanya kegiatan MotoGP di Nusa Tenggara Barat, ini sebenarnya menjadi sebuah keunggulan, tidak hanya untuk Nusa Tenggara Barat, tetapi juga untuk Indonesia. Kami ingin tahu Pak, apa strategi yang bisa digunakan atau dikerahkan untuk bisa memaksimalkan potensi Mandalika sebagai destinasi wisata unggulan di masa depan? Iya, KEK Mandalika belum lama ini mendapatkan penghargaan sebagai KEK terbaik di jasa pariwisata. Kami telah membuktikan dengan konsistensi mengedepankan dua pilar bisnis, yaitu sports and entertainment, ini membuahkan hasil yang sangat baik. Saat ini kami juga ingin menginformasikan kepada masyarakat bahwa keterisian daripada sirkuit ini bukan hanya MotoGP saja, kami sudah hampir mencapai 80% dari satu tahun itu sudah terisi. Dan sebegitu banyak sekali klien-klien dari korporat, lalu klien-klien dari komunitas yang juga bergabung, akhirnya memakai menggunakan sirkuit kami. Apa yang membedakan? Yang pertama adalah kami meyakinkan kepada masyarakat Indonesia untuk masalah konektivitas bukan lagi kendala. Karena yang sudah kami juga kerjakan dengan teman-teman di airlines, bahwa setelah nanti MotoGP bukan berarti penerbangannya berkurang, malah penerbangannya tidak berkurang sama sekali. Kenapa itu terjadi? Karena sesuai dengan survei dari mereka, sudah lebih dari keterisian 70%, malah sebelum kegiatan perhelatan MotoGP ini sudah berjalan. Nah yang berikutnya, karena kami berada di dalam holding in journey, kami mencoba melakukan sinergi ekosistem dari aviasi dan pariwisata. Kami memiliki jaringan yang cukup luas, di dalam grup kami juga ada perusahaan airport, atau in journey airport, lalu kami juga ada hotel, lalu juga kami ada kawasan wisata yang lainnya. Sehingga ini memperkuat cross-selling, cross-promotion yang berjalan di dalam holding pariwisata in journey ini. Dan yang terakhir juga, bahwa kita ini juga harus terus membawa dampak kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga yang harus menjadi tuan rumah daripada apa yang kita kerjakan untuk melakukan pengembangan pariwisata ini, tuan rumahnya bukan orang lain, tuan rumahnya adalah mereka sendiri, adalah masyarakat yang tinggal di Nusa Tenggara Barat. Dan kami berupaya melakukan kerjasama yang sangat baik dengan seluruh pihak agar sumber daya manusia yang bekerja di Mandalika ini harus didominasi mayoritas oleh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa Pak yang menjadi tantangan terbesar dari helatan MotoGP di tahun ini, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau dibilang tantangan, sebenarnya tidak ada tantangan yang terberat, Mbak. Semuanya itu sudah terkelola dengan baik, karena tentunya ini adalah merupakan event ketiga kita. Yang terus kami antisipasi tentunya mengenai crowd management. Karena bagaimanapun juga, seperti yang juga ada himbawan juga dari pemerintah tentang dikhawatirkan akan adanya wabah baru dan lain-lain. Dan itu terus kita bahas dengan kedinasan kesehatan di pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Selain itu juga yang menjadi kekonsenan kami tentunya adalah antisipasi dari animu masyarakat yang semakin banyak. Kenapa? Karena tentunya semakin ke sini, kita selalu memberikan konten dari acara yang semakin baik. Tahun ini ada artis papanata, seperti ada slang, ada gigi, ada band, geisha, dan lain-lain. Nah, ini juga harus diantisipasi, karena yang pengalaman kami di tahun lalu, itu justru di acara side event, ini yang justru ribuan orang sangat datang, dan sangat menikmati acara-acara musik ini. Nah, kalau dibilang tantangan terberat, tidak ada. Justru kami terus memperbaiki semua fasilitas yang ada. Dan insya Allah, nanti semakin berjalannya waktu, nanti persiapan seluruh fasilitas pendukung akan semakin kita lengkapi. Oke. Berbicara Pak, dari tadi kita menggambarkan tentang pertumbuhan ekonomi. Kami ingin mendapatkan angka nih Pak, kira-kira target dari pertumbuhan ekonominya, kira-kira berapa persen yang diharapkan. Lalu berbicara juga tentang target pengunjung, berapa persen yang diharapkan. Target keterisian dari hotel, lalu jumlah pengunjung, keterisian pesawat, mungkin ada data-data yang bisa dielaborasi dari Pak Ari, silahkan. Ya, kalau dari perputaran ekonomi yang kami harapkan, ya tentunya tidak boleh turun dari tahun-tahun sebelumnya. Malah kita antisipasi kita harus naik lebih dari 10 persen. Jadi kalau misalkan tahun lalu perputaran di Indonesia Tenggara Barat itu sampai mencapai 400 miliar, ya harapan kami setidak-tidaknya tahun ini bisa sampai 450 miliar. Itu sederhananya seperti. Lalu kalau bicara mengenai keterisian dari kapasitas, apa namanya, sirkuit, kapasitas sirkuit secara keseluruhan kami, itu sitenya ada sekitar 118 hingga 120 ribu. Nah, tahun lalu kami diterisi 110 ribu sekian. Nah, tentunya kami berharap itu juga bisa kembali lagi terpenuhi seperti target di tahun lalu. Tetapi yang agak membedakan di tahun ini, karena pengalaman dari dua event itu, keberminatan daripada kelas deluxe, kelas VIP itu sangat tinggi, dan ada keterbatasan dari bangunan dan infrastruktur dari VIP tersebut, oleh karena itu di tahun ini kami pertama kali membangun yang namanya VIP 10. Nah, VIP 10 ini sudah seperti bangunan VIP, kita akan letakkan di salah satu tikungan, di salah satu belokan, di salah satu di sirkuit kami, dan juga ternyata setelah kami buka ini, kemarin baru kita launching itu sudah 70%, sudah sold juga gitu loh. Jadi memang kalau bicara mengenai keterisian daripada tiket VIP, Royal Box, deluxe, itu saat ini bisa saya sampaikan sudah 90%. Nah, tinggal keterisian daripada beberapa grandstand yang mungkin saat ini baru mencapai 60%. Tapi saya yakinkan Mbak Syaf, biasanya orang Indonesia itu senangnya mepet-mepet ya. Seperti yang terjadi, nanti sudah tinggal H minus 5, tiba-tiba setiap hari sudah naiknya, sudah tinggal 10 ribu, nanti besoknya naik lagi 15 ribu, 20 ribu, sehingga di hari H itu biasanya normal itu sangat penuh, terutama di hari terakhir. Karena di hari terakhir ini tentunya adalah grand finale, dan akan ada performance dari artis-artis Indonesia. Oke. Terima kasih.